Intro Lantaran pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat masih diperpanjang pemerintah pusat hingga tanggal 25 Juli mendatang atau baru diputuskan untuk direlaksasi minggu depan setelah mempertimbangkan kondisi COVID-19 yang terjadi. Praktis, aktivitas belajar bergajar bagi siswa SMA sederajat di Jambi yang sudah bergulir sejak 15 Juli lalu terpaksa masih dilakukan secara daring. Artinya, pembelajaran tata buka di sekolah uruh dilakukan selama bahasa PPKM bahasa berlangsung. Hal tersebut sesuai aturan yang termaktub dalam PPKM yang harus diikuti pemerintah Jambi. Untuk itu, Satgas Peragatan COVID-19 membelah Jambi menghimbau agar KBM bagi siswa SDDC SMA sederajat yang dibawa ke pengawasan dari pemerintah kebuatan kota untuk sementara juga dilakukan secara daring. Ya, kalau kita kan PPKM darurat kan secara nasional kan diperpanjang sampai tanggal 26 itu khusus Jawa-Bali. Kalau Jambi, khusus kota Jambi yang merupakan PPKM mikro yang level yang sekitar dua minggu itu adalah level 4, sekarang sudah mulai membaik. Kita naik ke level 3, artinya kerja keras Satgas COVID-19 itu sudah berhasil ya, menurunkan angka atau melakukan syarat-syarat yang dilakukan oleh PPKM mikro itu. Namun kebijakan absolut dikembalikan ke pemerintah daerah karena merupakan bewenang kabupaten kota. Walaupun khusus untuk kota Jambi, status PPKM-nya sudah berada di level 3 dari sebelumnya yang berada di level 4. Berdasarkan perkembangan data yang ada, sedikitnya sudah ada 17.243 orang masyarakat Jambi yang terkonfirmasi positif COVID-19 hingga saat ini dengan angka kematian yang mencapai 341 orang. Dan ada 4.088 orang lainnya yang masih dalam masa penyembuhan. Terima kasih telah menonton!